Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough The Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan buat kalian yang baru banget dateng, jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Kui lah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan Xiaoki yang berlindung dari gelombang pasang binatang ajaib. Setelah agak cukup lama Xiaoyan pun merasakan sesuatu dan mulai berbicara kepada Xiaoki. Xiaoyan berkata tampaknya mereka tidak bisa bertahan lama lagi disini. Oleh karena itu maka Xiaoki harus bersiap untuk pertempuran. Xiaoki pun mengangguk setelah mendengar perkataan Xiaoyan karena ia juga menyadari sesuatu yang aneh. Tak lama setelah itu pintu batu perlahan retak sebelum akhirnya terbuka dan hancur. Bersamaan dengan itu sesosok binatang ajaib segera melihat ke arah Xiaoyan dan meraung dengan keras. Setelah pintu batu ini terbuka lebar banyak monster yang seketika menyadari keberadaan Xiaoyan dan Xiaoki. Akhirnya Xiaoyan dan Xiaoki pun bertempur menghadapi monster yang berada di hadapan mereka. Setelah cukup lama dan berhasil memusnahkan beberapa monster. Xiaoyan pun tampaknya menyadari sesuatu dan buru-buru menoleh ke arah Xiaoki. Xiaoyan pun buru-buru berteriak kepada Xiaoki agar ia dengan cepat mundur. Xiaoki yang memegang tombaknya pun sepertinya merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Tempat ketika ia akan mundur sesosok besar pun muncul di hadapannya. Xiaoki pun berusaha secepat mungkin hingga akhirnya ia pun berhasil melewati sosok besar tersebut. Bersamaan dengan itu mulut berdarah sosok besar tersebut segera meraung ke arah Xiaoki dan Xiaoyan. Melihat hal ini Xiaoyan pun tidak ragu sama sekali dan segera membangkitkan dokinya dengan ganas. Xiaoyan benar-benar terkejut setelah melihat tubuh monster yang sangat besar 3 kali lebih besar daripada monster binasa. Permukaan tubuhnya ditutupi lapisan perlindungan seperti duri baja. Xiaoyan pun segera menyadari dari tampilannya ini adalah monster raksasa paku baja. Ini adalah monster bintang 4 yang kekuatannya sebanding dengan dodi bintang 4. Xiaoyan pun segera berkata kepada Xiaoki bahwa monster ini benar-benar terlalu kuat. Mereka hanya bisa mencoba untuk melihat apakah mereka bisa menghadapinya dan mengandalkan kecepatan. Setelah Xiaoyan berbicara Xiaoyan pun segera mengeluarkan gerakan 3000 kilat dan sosoknya kembali menghilang. Secara alami binatang berduri baja raksasa ini sangat lambat dan tidak bisa mengejar kecepatan Xiaoyan. Melihat ke arah dimana Xiaoyan yang menghilang monster tersebut pun segera menjentikan ekornya dan merahung keras pada saat yang bersamaan. Ia segera menakuti monster di sekitarnya agar tidak mendekati aliran gunung. Tak lama setelah itu terdengar suara pukulan keras dan sesosok terbang mundur. Sosok tersebut adalah Xiaoyan yang seketika terbanting dengan keras ke aliran gunung. Xiaoyan pada saat ini segera memuntahkan seteguk darah setelah berhasil dipukul. Xiaoyan tidak menyangka binatang berduri baja yang besar ini benar-benar memiliki serangan yang begitu cepat. Xiaoyan pun dengan cepat segera mengambil segenggampil penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu Xiaoyan pun segera bergerak dan melayang sebelum akhirnya mundur. Di sisi lain melihat Xiaoyan yang terbang mundur tombak di tangan Xiaoki terus melewati binatang raksasa tersebut. Namun serangan dari Xiaoki tidak berarti apa-apa bagi binatang raksasa berduri baja itu. Monster besar itu seketika berbalik dan ekornya yang tebal dengan cepat melesat ke arah Xiaoki dan Xiaoki pun langsung dipukul dan terbang mundur. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun bergegas segera menangkap Xiaoki di udara. Xiaoyan pun mendarat ringan di tanah dan mulai melarikan diri dengan putus asa. Xiaoki pada saat ini telah pingsan karena pukulan oleh monster besar tersebut. Sementara itu Xiaoyan memandang binatang duri baja raksasa yang mengejar Xiaoyan pada saat ini. Di bawah serangan dari si monster Xiaoyan pun berkali-kali menghindar sebelum akhirnya menemukan tempat bersembunyi dan menempatkan Xiaoki di sana. Xiaoyan menarik beberapa cabang untuk menutupi tubuh Xiaoki sebelum akhirnya berbalik menghadapi binatang tersebut. Sosok Xiaoyan pun tiba-tiba menjadi setinggi ratusan meter setelah ia mengaktifkan tubuh Kaisardo. Pedang kuno besar di tangan Xiaoyan juga seketika bersinar dan memancarkan cahaya api yang redup. Aura kuno segera menyebar menghadang ke arah binatang raksasa yang menukik dengan ganas. Binatang raksasa berduri baja itu tidak menghindar sama sekali dan cakar besarnya langsung menghantam pedang besar Xiaoyan. Kekuatan yang kuat mengguncang Xiaoyan mundur beberapa langkah. Merasa putus asa akhirnya Xiaoyan pun segera mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat Yi. Monster ini jelas bukan sesuatu yang bisa Xiaoyan tangani oleh karena itu Xiaoyan harus menggunakan cara terkuat. Pedang besar di tangan Xiaoyan pun tiba-tiba memancarkan nyala api yang menyilaukan dan panas seperti lava cair segera menyebar tiba-tiba. Xiaoyan segera membalik telapak tangannya dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Pedang kuno besar milik Xiaoyan segera meledak langsung ke binatang raksasa berduri baja. Bersamaan dengan itu binatang duri baja raksasa itu juga seketika berbalik. Ia mengayunkan ekornya yang besar ke arah Xiaoyan dan itu benar-benar sangat cepat sehingga Xiaoyan tidak bisa mengelak sama sekali. Tubuh Xiaoyan seketika bergetar dan seluruh tubuhnya kembali terhempas. Tubuh Xiaoyan saat ini tidak dapat menahan kekuatan besar dari binatang raksasa berduri baja. Oleh karena itu pukulan ini pun langsung seketika membuat Xiaoyan jatuh pingsan. Sementara itu di sisi lain binatang duri baja raksasa seketika meraung karena serangan sebelumnya oleh Xiaoyan. Ia pun segera menggerakkan tubuhnya dan perlahan berjalan menuju ke arah Xiaoyan yang tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, Zhan Lao pun berniat untuk membantu Xiaoyan namun baru saja ia akan keluar. Tiba-tiba cahaya dingin keluar dari saku Xiaoyan seperti benda transparan yang segera muncul di udara. Zhan Lao pun seketika terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah roh hantu. Segera kekuatan yang tak terlihat yang tak tertandingi merembas keluar dan menyebar ke seluruh area di sekitarnya. Monster yang ditutupi oleh kekuatan tak terlihat ini langsung meledak menjadi kabut darah. Semua yang ada di sekitarnya segera menjadi tenang setelah roh hantu ini keluar. Pada saat ini monster raksasa duri baja itu juga jelas telah terluka parah oleh roh hantu. Ia pun segera merasakan sebuah bahaya yang sangat ekstrim. Ia segera mengeluarkan raungan sebelum akhirnya berbalik dan melarikan diri. Namun baru saja ia mengambil langkah tiba-tiba lingkaran noda darah muncul di lehernya. Kepala dari monster itu pun seketika jatuh ke tanah dan darah segera menyembur keluar seperti air mancur. Binatang berduri baja itu pun segera jatuh ke tanah sementara roh hantu segera terbang kembali ke saku Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sudah tidak sadarkan diri dan jejak energi hangat segera menyabut tubuh Xiaoyan secara bertahap memperbaiki luka di tubuhnya. Singkat cerita setelah waktu yang tidak diketahui Xiaoyan pun perlahan membuka matanya. Xiaoyan segera melompat terkejut tepat setelah ia bangun. Sedetik sebelum Xiaoyan koma pada saat itu Xiaoyan hanya ingat bahwa ia telah dipukul oleh binatang tersebut. Namun pada saat ini Xiaoyan melihat mayat binatang berduri baja raksasa itu tergeletak di sampingnya. Xiaoyan pun tertegun sejenak dan bertanya-tanya apakah yang telah terjadi. Bersamaan dengan itu suara Zhan Lao seketika terdengar di telinga Xiaoyan ketika ia memberitahu bahwa roh hantu Xiaoyan telah menyelamatkannya. Sementara itu Zhan Lao baru saja memberi Xiaoyan beberapa pil penyembuhan. Xiaoyan pun akhirnya tiba-tiba tersadar ketika ia mendengar perkataan tersebut. Xiaoyan pun segera mengelurkan tangannya dan menepuk sakunya dengan ringan sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Setelah itu Xiaoyan pun bergegas menuju ke arah Xiaoki yang disembunyikan oleh Xiaoyan. Dengan cepat Xiaoyan pun mengeluarkan obat penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulut Xiaoki. Setelah itu Xiaoyan pun segera kembali membawa Xiaoki untuk masuk ke dalam gua. Pada saat ini Xiaoki tidak terluka parah tetapi mungkin butuh beberapa saat untuk bangun. Sementara itu di sisi lain suara Zhan Lao kembali terdengar ketika ia memberitahu Xiaoyan bahwa inti sihir dari monster bintang 4 itu sangat bagus untuk Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan jangan melewatkan kesempatan ini. Xiaoyan pun terkejut sebelum akhirnya berbalik dan terbang menuju ke binatang berduri baja raksasa. Xiaoyan pun segera mencabut inti monster dari kepala binatang raksasa berduri baja tersebut. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka meskipun Xiaoyan telah terluka parah pada saat ini. Xiaoyan benar-benar cukup beruntung bisa mendapatkan inti sihir bintang 4 pada akhirnya. Sementara itu suara Zhan Lao kembali terdengar ketika memerintahkan Xiaoyan untuk menghisap inti sihir tersebut. Sebuah cahaya segera melintas di mata Xiaoyan. Setelah Xiaoyan memiliki darah raksasa iblis Xiaoyan belum pernah melahap dan menyerap inti iblis untuk berkultivasi. Oleh karena itu tampaknya saat ini adalah waktu yang tepat untuk mencobanya. Akhirnya Xiaoyan pun meletakkan inti sihir di tanah dan dengan ringan menggenggamnya dengan kedua telapak tangannya. Aura darah raksasa iblis segera meresap dan kemudian membentuk lapisan kabut darah samar membungkus inti sihir bintang 4 seperti batu delima di hadapannya. Energi sumber kaisar yang tergantung di dalam inti iblis pun segera disempurnakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya itu berubah menjadi energi api yang terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Singkat cerita Xiaoyan hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk berlatih kali ini. Setelah warna inti sihir seperti batu delima berangsur-angsur memudar, mata Xiaoyan yang tertutup rapat di kedalaman aliran gunung perlahan terbuka. Bersamaan dengan itu seberkas cahaya segera melintas di mata Xiaoyan seolah menembus udara. Tatapan Xiaoyan pada saat ini benar-benar cukup tajam. Gelombang energi yang sangat kuat juga melonjak di sekeliling Xiaoyan pada saat ini. Gelombang ini bahkan lebih kuat daripada gelombang sebelumnya. Mengandalkan inti sihir dari monster bintang 4 akhirnya kekuatan Xiaoyan sekali lagi ditingkatkan. Pada saat ini Xiaoyan telah memasuki tahap tengah dari dodi bintang 2. Setelah itu Xiaoyan pun segera berdiri dan menoleh ke arah Xiaoki yang masih pingsan. Xiaoyan segera bergumam bahwa gelombang pasang dari binatang telah berlalu. Oleh karena itu ketika Xiaoki bangun maka sudah saatnya mereka untuk menemukan klan iblis darah. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun segera menghampiri Xiaoki untuk melihat keadaannya. Singkat cerita akhirnya mata tertutup Xiaoki pun perlahan terbuka. Xiaoki pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah binatang ajaib itu sudah mati. Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoki lanjut bertanya apakah Xiaoyan telah membunuhnya. Xiaoyan pun berpikir sejenak karena ia tidak mungkin memberitahukan keberadaan roh hantu kepada Xiaoki. Oleh karena itu Xiaoyan hanya tersenyum sambil menggaruh kelapanya pada saat ini. Xiaoyan pun segera mengalihkan topik pembicaraan ketika ia berkata bahwa Xiaoki harus beristri jahat terlebih dahulu. Gelombang pasang binatang sudah berakhir dan sekarang merupakan waktu yang paling tenang. Mereka akan memanfaatkan waktu ini untuk mendaki gunung dan menuju ke kekaisaran Yuanzhou. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera berdiri dan berkata bahwa pada dasarnya ia sudah sembuh dan mereka dapat segera pergi. Pada saat ini Xiaoyan memiliki ekspresi keras kepala di wajahnya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan kekaguman di matanya. Melihat Xiaoyan sebelumnya menggaruh kelapanya Xiaoki mengira bahwa Xiaoyan telah membunuh binatang ajaib peringkat 4 sebelumnya. Namun ia merasa sedikit malu untuk bertanya lagi hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk diam. Sementara itu Xiaoyan juga tidak keberatan sebelum akhirnya tersenyum dan menyelesaikan beberapa hal. Akhirnya mereka pun segera berangkat menuju ke dalam pegunungan. Bersamaan dengan itu beberapa bayangan hitam juga pada saat ini sedang bergegas menuju ke arah pegunungan Tianmo. Singkat cerita di tengah perjalanan Xiaoyan sepertinya merasakan sesuatu. Xiaoyan pun menoleh dan melihat ke belakang sebelum akhirnya kekuatan spiritual Xiaoyan segera menyebar. Setelah beberapa saat Xiaoyan pun segera berkata tampaknya sekelompok orang berjubah hitam telah melihat mereka. Pada saat ini mereka tidak punya banyak waktu oleh karena itu mereka hanya bisa melalui jalur ini. Xiaoyan pun segera mengubah rute perjalanannya diikuti dengan Xiaoki di belakangnya. Setelah agak cukup lama berjalan Xiaoyan dan Xiaoki pun segera berhenti di sebuah hutan. Xiaoyan berkata sepertinya pada saat ini mereka telah tersesat. Di hutan ini ada semacam kabut putih susu di mana-mana. Kabut semacam ini sangat aneh bahkan kekuatan jiwa pun pada saat ini sulit untuk menembusnya. Terlebih lagi ada semacam udara sedingin es di atasnya. Bahkan pada saat ini Xiaoyan yang memiliki api suci kekacauan tidak tahan terhadap udara dingin ini. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya kabut macam apakah ini. Menanggapi hal itu Xiaoki pun segera berkata sepertinya ia mengingat bahwa ini adalah hutan kabut iblis. Sepertinya rute ini dinamai oleh orang-orang sebagai kabut aneh. Konon hanya ada satu rute yang benar untuk berhasil keluar. Namun pada saat ini jangan keluar karena ini akan menjadi permasalahan yang besar. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar perkataan Xiaoki sebelum akhirnya berkata. Sepertinya jika mereka ingin keluar dari sini mereka membutuhkan seseorang untuk memimpin. Oleh karena itu mereka harus pergi ke selatan terlebih dahulu. Xiaoki pun hanya bisa mengangguk hingga akhirnya mereka berdua pun bergegas pergi. Sementara itu di sisi lain di ruang terbuka yang diselimuti kabut tebal belasan orang saling bersander satu sama lain. Di sekeliling mereka ada monster ganas yang mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya. Tetapi segera setelah itu monster tersebut segera dibombardir oleh beberapa serangan tirani menjadi daging cincang. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa binatang buas disini benar-benar menyebalkan. Sosok pria tersebut segera bertanya kepada wanita yang merupakan tuannya apakah akan ada monster bintang lima yang akan muncul. Menanggapi hal tersebut seorang pria paruh baya segera berkata agar mereka jangan khawatir. Di antara sekelompok orang ini ada sesosok cantik berbalut ke meja biru pendek. Kekuatan gadis ini jelas yang terkuat di antara kelompok orang-orang ini. Ia memiliki kekuatan dodi bintang lima pada saat ini. Bahkan dalam menghadapi pengepungan banyak monster ia tetap tidak panik sama sekali. Pertempuran disini berlangsung sekitar setengah jam sebelum akhirnya para monster berhasil dibasmi. Begitu pertempuran ini selesai banyak orang seketika duduk karena kelelahan. Melihat kerumunan yang kelelahan wanita tersebut pun tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kelapanya. Baru saja ia akan menegur mereka semua tiba-tiba matanya yang indah pun berkedip. Ia melihat kabut di depan dan berteriak dengan suara yang keras ketika ia bertanya siapakah itu. Mendengar teriakan dari wanita tersebut orang-orang disana pun seketika berdiri kembali. Di bawah tatapan gugup semua orang dua sosok perlahan keluar dari dalam kabut. Mereka adalah Xiaoyan dan Xiaoki yang tersesat dan pada saat ini Xiaoyan memancarkan aura klan iblis. Xiaoki pada saat ini terkejut dan bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa Xiaoyan tiba-tiba memiliki aura iblis. Namun pada saat ini situasinya tidak memungkinkan Xiaoki untuk bertanya kepada Xiaoyan. Sementara itu melihat kerumunan yang menatap ke arah Xiaoyan, Xiaoyan pun hanya menggaruhkan kelapanya. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun segera berkata kepada semuanya agar mereka tidak perlu khawatir. Xiaoyan pun segera menjelaskan bahwa mereka telah tersesat dan tidak memiliki niat jahat. Mendengar perkataan dari Xiaoyan semua orang pun akhirnya menghala nafas lega. Namun sosok wanita cantik yang berada di depan Xiaoyan masih memperhatikan Xiaoyan dan Xiaoki dengan cermat. Pada saat ini ia sama sekali tidak mengendurkan kewaspadaannya karena entah kenapa ia selalu merasa bahwa Xiaoyan memiliki bau yang berbahaya padanya. Akhirnya wanita tersebut pun segera bertanya kepada Xiaoyan dengan suara yang lembut apakah adik laki-laki ini berasal dari tempat lain. Xiaoyan pun mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya mengepalkan tinjunya dan mulai berbicara. Xiaoyan segera berkata bahwa mereka telah tersesat di sini dan ia ingin tahu apakah mereka bisa menunjukkan jalan. Pada saat ini Xiaoyan menarik aura iblisnya setelah Xiaoyan menyadari bahwa sosoknya telah dipantau oleh wanita tersebut. Hal itu dikarenakan Xiaoyan merasa bahwa sekelompok orang di depannya ini adalah anggota dari ras iblis. Sementara itu di sisi lain seorang pria parubaya dengan kapak darah segera berbicara setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Ia memindai tubuh Xiaoyan dan Xiaoki dengan hati-hati dan berkata bahwa mereka tidak membawa orang asing bersamanya. Oleh karena itu sebaiknya Xiaoyan pada saat ini pergi sendiri. Setelah mengucapkan perkataan tersebut ia pun segera menoleh dan berbisik ke arah wanita yang berada di sampingnya. Ia berkata bahwa mereka di sini untuk membunuh monster bintang lima dan tidak baik membawa orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Hal itu akan benar-benar sangat berbahaya bagi mereka. Mendengar perkataan tersebut sosok wanita itu pun tidak segera mengungkapkan pendapatnya. Ia segera menatap ke arah Xiaoyan dan Xiaoki dengan cermat. Setelah beberapa saat ia akhirnya bertanya kepada Xiaoyan dengan ringan siapakah nama dari adik laki-laki ini. Berasal dari cabang manakah adik laki-laki ini. Xiaoyan pun segera memperkenalkan bahwa ia bernama Xiaoyan sementara gadis di sebelahnya adalah teman ras manusianya bernama Xiaoki. Xiaoyan pun balik bertanya siapakah nama wanita yang berada di hadapannya. Wanita tersebut pun segera berkata bahwa ia bernama King Mu'er dan Xiaoyan bisa memanggilnya Mu'er. Adik laki-laki ini sepertinya belum mengatakan dari cabang mana ia berasal. Xiaoyan pun pada saat ini tidak bisa menjawab karena Xiaoyan secara alami tidak tahu apa-apa tentang klan iblis. Melihat hal tersebut suara dari King Mu'er pun seketika menjadi berat. Ia segera bertanya apakah Xiaoyan tidak bisa menjawab. Ia berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak tersesat. Sepertinya Xiaoyan adalah seorang mata-mata yang datang ke klan iblis darahnya untuk mencari tahu berita. Untuk sesaat mata Xiaoyan melebar dan mulutnya sedikit terbuka. Xiaoyan segera menggumamkan kata klan iblis darah dengan terkejut. Xiaoyan pun segera memastikan bukankah barusan gadis tersebut berkata bahwa ia adalah anggota dari klan iblis darah. Melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan, King Mu'er pun masih menatap Xiaoyan dengan waspada. Sementara itu Xiaoyan kembali tersadar dan kegembiraan yang luar biasa segera mengalir di hatinya. Tampaknya pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak membutuhkan banyak usaha. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya bertanya kepada King Mu'er bisakah mereka mencari tempat untuk berbicara. Pada saat ini King Mu'er masih curiga kepada Xiaoyan tetapi ia masih mengangguk. Akhirnya King Mu'er dan Xiaoyan pun segera mencari tempat yang tidak terlalu jauh dari keramaian. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Mu'er dengan suara yang rendah dan sangat hati-hati. Xiaoyan bertanya apakah nona King Mu'er ini benar-benar dari keluarga kalan iblis darah. Pada jarak sedekat ini Xiaoyan juga bisa melihat wajah King Mu'er dengan jelas. Xiaoyan dapat melihat kecantikan yang menakjubkan segera terungkap dan Xiaoyan tidak bisa menahan nafas. Eh biasa lo mah. Sementara itu menanggapi pertanyaan dari Xiaoyan, King Mu'er pun segera mengangkat kelopak matanya dan mengangguk. Setelah itu King Mu'er pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk mengatakan kepadanya cabang manakah Xiaoyan berasal. Jika tidak maka ia tidak akan segan-segan melakukan tindakan. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan penuh semangat. Xiaoyan tidak masalah dari cabang manakah Xiaoyan berasal karena Xiaoyan disini hanya untuk menemukan King Mu'er. Xiaoyan pun segera bertanya di manakah tetua mereka. Tolong bawa Xiaoyan untuk menemuinya karena Xiaoyan punya sesuatu yang penting untuk diceritakan. King Mu'er pun menatap Xiaoyan dengan curiga dan berkata sama saja jika Xiaoyan memberitahu King Mu'er pada saat ini. Hal itu dikarenakan King Mu'er adalah adik perempuan dari tetua mereka. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun menggelengkan kelopaknya dan berkata dengan serius. Xiaoyan berkata bahwa masalah ini tidaklah sepele. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa memberitahu tetua dari klan iblis darah. King Mu'er pun segera berkata bahwa Xiaoyan bisa menemui kakaknya namun setelah Xiaoyan memberitahunya. Xiaoyan pun merenung dan mengusap dagunya dengan jarinya. King Mu'er yang melihat Xiaoyan ragu-ragu pun mulai berpikir di dalam hatinya. King Mu'er berpikir Xiaoyan ini memiliki beberapa trik untuk menipunya. Sementara itu di sisi lain setelah merenung sejenak Xiaoyan pun akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan segera berkata dengan tegas menyebutkan nama Suantian. Xiaoyan yakin tetua mereka akan datang menemui Xiaoyan secara langsung setelah mendengar kata-kata ini. King Mu'er yang kesal pun akhirnya melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan itu Xiaoyan juga melambaikan tangannya dan mulai berbicara. Xiaoyan meminta King Mu'er untuk melihat baik-baik mereka berdua. Kekuatan mereka sangat rendah dan mereka benar-benar tidak tahu jalan keluar. Mengapa King Mu'er tidak mempercayai Xiaoyan terlebih dahulu? Tunggu sampai King Mu'er menemui tetua mereka dan memberitahu apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Jika mereka tidak datang menemui Xiaoyan maka King Mu'er bisa membunuh Xiaoyan sesuka hatinya. King Mu'er yang menghentikan lambayan tangannya pun seketika berpikir sejenak setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Ia pun segera berkata tidak peduli trik macam apa yang Xiaoyan mainkan. Ia akan membunuh Xiaoyan jika perkataannya tidak benar. Setelah mengucapkan perkataan tersebut King Mu'er pun segera kembali ke kerumunan. Xiaoyan juga kembali ke kerumunan dan memerintahkan Xiaoki untuk beristri jahat sejenak. Xiaoyan pun duduk bersilah dan menutup matanya sebelum akhirnya menjalankan mantra api di dalam tubuhnya. Malam hari pun perlahan turun dan kabut di sekitarnya menjadi semakin tebal dan nyala api berkedip samar di kabut. King Mu'er tiba-tiba berteriak pelan memerintahkan semuanya untuk berhati-hati. Semua orang berdiri dengan tiba-tiba dan merasakan sekelilingnya dengan waspada. Setelah beberapa saat bayangan monster yang tebal segera muncul di depan mata semua orang dari segala arah. Melihat hal ini King Mu'er pun memerintahkan seseorang bernama King Xiong untuk membawa orang-orang melindungi kem. Jangan biarkan kedua orang itu melarikan diri dan serahkan monster ini kepadanya. Pria parubaya bernama King Xiong pun segera menjawab sambil memegang dua kapak yang berlumuran darah di tangannya. Ia pun segera memimpin beberapa orang untuk berjaga-jaga di sekitaran kem. Bersamaan dengan itu monster awan berpuncak kristal di tengah mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Raungan ini sangat menusuk telinga menyebabkan rasa sakit di gendang telinga dan pusing di kepala. King Mu'er pun seketika terkejut setelah menyadari bahwa binatang ini benar-benar dapat melakukan serangan spiritual. King Mu'er pun segera menjentikan jarinya dan gelombang tak terlihat segera berayun tanpa jejak. Gelombang ini langsung mengimbangi gelombang suara yang mengandung kekuatan spiritual. Bersamaan dengan itu semua monster segera melangkah maju dan bergegas menuju ke perkemahan. Seluruh tanah seketika bergetar dengan momentum yang sangat menakutkan. Menghadapi serangan dari banyak monster mata anggota klan iblis darah pun segera dipenuhi dengan cahaya yang ganas. Mereka pun segera maju dan pertempuran intens pun segera terjadi. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan dan Xiaoki berdiri di antara kerumunan melihat kerumunan yang menggunakan senjata mereka yang berbeda untuk membunuh. Inti sihir dari monster yang telah terbunuh berubah menjadi seberkas cahaya yang menyatu ke dalam tubuh mereka. Mata Xiaoyan pun berkilat ketika ia melihat adegan ini. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pun ikut bertempur dengan mencari monster-monster yang relatif lebih lemah. Singkat cerita Xiaoyan pun berhasil membunuh beberapa monster hingga akhirnya inti sihir yang bersinar terang segera muncul di depan Xiaoyan. Kabut darah Xiaoyan segera menyelimutinya dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa saat kabut darah ini menyelimuti inti monster. Origin ki yang berada di inti monster langsung tersedot hingga kering dan energi yang kuat segera menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika merasakan energi yang masuk ke dalam tubuhnya dan mulai mencari monster tingkat rendah yang terluka untuk dipunuh secara sembarangan. Sementara itu di sisi lain King Moor pun berhasil mengalahkan raja monster yang ia hadapi. Kematian dari monster awan kristal ini mengakibatkan beberapa monster yang tersisa melarikan diri satu demi satu. Sementara itu King Xiong segera menghampiri King Moor dan berkata bahwa ia telah mendapatkan inti sihir. Oleh karena itu mereka harus segera kembali karena pagi hari akan segera tiba dan jika tidak maka tetua akan khawatir. King Moor pun menatap ke arah King Xiong sebelum akhirnya segera memerintahkan semua orang untuk mengemasi barang-barang masing-masing. Selain itu bawa kembali orang-orang ini menuju ke klan. Menanggapi hal itu para prajurit pun segera berkemas sebelum akhirnya mereka segera bergegas menuju kembali ke klan. Sementara itu Xiaoyan dan Xiaoki juga mengikuti mereka di antara kerumunan. Singkat cerita mereka pun telah sampai di kota iblis yang bersinar dengan cahaya berwarna darah. King Moor pun segera memerintahkan King Xiong untuk membawa orang ini ke penginapan keluarga dan mengurus mereka. Sementara itu Xiaoyan buru-buru menangkupkan tangannya dan mulai berbicara kepada King Moor. Xiaoyan meminta King Moor untuk menyampaikan apa yang telah ia katakan. Beritahu hal tersebut kepada tetua dan Xiaoyan yakin mereka pasti akan datang menemui Xiaoyan. King Moor pun menyipitkan matanya ke arah Xiaoyan. Ia mendengu sebelum akhirnya berbalik dan berjalan menuju ke bagian terdalam dari kota iblis. Adegan pun beralih ke sebuah aula di kedalaman ibu kota klan iblis. Seorang lelaki tua berambut merah segera menghampiri tetua dan berkata bahwa ia akan melaporkan sesuatu. Ia memiliki berita terbaru yang datang dari Dizou. Ia pun berkata pemuda yang memasuki reruntuhan kuno itu bernama Xiaoyan. Ia adalah murid dari klan Xiaoyan yang berada di Dizou. Ia memiliki kekuatan tahap tengah bintang satu Dodi. Pada saat ini klan iblis telah mengirim lima orang untuk menangkap Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan berhasil melarikan diri. Keberadaan dari Xiaoyan ini benar-benar tidak diketahui. Mendengar berita tersebut pria parubaya itu pun seketika mengangguk dan memerintahkan pria tersebut untuk kembali. Saat pria tersebut hendak kembali ia pun segera menanyakan keberadaan dari King Mu'er. Bersamaan dengan itu suara seorang wanita yang memanggilnya kakak pun segera terdengar di telinganya. Wajah pria parubaya berambut merah itu pun seketika rileks setelah ia menoleh dan melihat keberadaan King Mu'er. Pria parubaya berambut merah itu pun segera bertanya dari mana saja King Mu'er. King Mu'er pun segera mengeluarkan inti sihir di tangannya dan menunjukkannya kepada kakaknya. King Mu'er menjelaskan bahwa ia mendapatkan inti sihir ini dengan membunuh monster bintang lima. Pria parubaya tersebut pun segera tersenyum sebelum akhirnya segera mengajak King Mu'er pergi. Bersamaan dengan itu King Mu'er pun segera menjelaskan bahwa kali ini ia membawa seseorang. Pria parubaya itu pun segera bertanya siapakah orang yang dibawa oleh King Mu'er.